Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video kali ini saya kedatangan 3 buah smartwatch dari Acom. Acom Z1, Acom S1, dan Acom S1+. Untuk Acom S1+, full reviewnya udah saya bikin ya. Nah di video kali ini saya diminta untuk bikin video perbandingan dari ketiga smartwatch ini. Acom C1 dibanderol di Rp270 ribuan, Acom S1 Rp290 ribuan, dan Acom S1+, di Rp330 ribuan. Semuanya ini smartwatch affordable, murah-murah ya. Untuk desain, jujur saya lebih suka Acom C1 karena bentuknya bulat. Ya, saya lebih suka desain smartwatch itu bulat daripada kotak. Kemudian ada satu pembeda di bagian desain ini, di Acom S1+, dia tombolnya ada dua. Sisanya sih sama ya, dia udah belutin speaker, udah belutin mic, karena udah support bluetooth call, dan juga whatsapp call, dan udah anti air di IP67. Nah tapi untuk material, C1 ini dia masih pake frame plastik ya, sama dengan S1. Yang lebih bagus memang Acom S1+, ya, dia udah pake frame metal. Harganya juga beda sih, C1 di Rp270 ribuan, sedangkan S1+, di Rp330 ribuan. Tapi yang saya suka, Acom C1 ini dia kacanya udah 2.5 di glass, jadi kerasa lebih premium gitu ya, lebih mewah. Nah berbeda dengan S1+, dia bagian kacanya datar. Sisanya sama ya, bagian belakangnya masih pake plastik, kemudian pengecasannya masih pake 2-pin Pogo, dan material strapnya juga sama-sama pake rubber. Oh iya, hampir aja kelupaan, strap di C1 dan juga S1 dia pake sistem quick release 22mm, sedangkan di S1+, dia pake strap ala-ala Apple gitu. Untuk dimensi, Acom C1 di 46mm, ya, dengan bobot 40 gram, sedangkan S1 di 44.5mm, bobotnya 37 gram, dan S1+, 47mm, di bobot 52 gram. Untuk display juga, mereka sama-sama belum pake panel AMOLED ya, ya inget harga sih. Tapi gak tau ini jenis panelnya apa, karena gak ada keterangan jelas ya, IPSK atau TFT. Tapi overall saya suka sih dengan kualitas layar dari ketiga smartwatch ini, terutama yang ada di S1+. Ya layar saya lebih condong ke S1+. Next, untuk UI dan kompatibilitas. Ya UI-nya sama, cuman ada beda tampilan sedikit ya, polesannya agak sedikit lebih nyaman di S1+, sih. Tapi ketiganya sama-sama saat set, gak nge-lag, gak kerasa berat. Dan yang kurang saya suka, di C1 dan juga S1, untuk masuk menu itu ada step tambahan. Karena tombolnya cuma satu ya, ketika di klik itu dia untuk menonaktifkan layar. Untuk aplikasi penyandingan pun sama ya, pake David, ada di Play Store dan juga App Store. Begitu juga dengan fitur kesehatannya, ketiga smartwatch ini sama persis. Ada heart rate monitoring, SPO2 atau blood oxygen untuk mengukur kador oksigen dalam darah, blood pressure, sleep tracker, stress level, relaxation, dan juga cycle untuk perempuan. Kemudian untuk fitur khusus, ada dua yang perlu saya mention, yang pertama kalkulator. Ya, ketiga smartwatch ini support kalkulator. Dan yang kedua, games. Ketiga smartwatch ini udah terinstall game, cuman yang jadi pembeda di C1 gamenya cuma satu, di S1 dan juga S1+, gamenya ada tiga. Nah, tapi untuk fitur olahraga, sama persis ya. Total mendukung 108 mode olahraga itu udah lengkap banget, dan semuanya juga udah bisa set goal. Dan yang nanya GPS, ketiga smartwatch ini belum built-in GPS. Ya, wajar sih, kelas harga segini memang susah ya. Dan yang terakhir, battery life. Ketiga smartwatch ini, untuk battery life-nya mirip-mirip ya, antara 5 sampai 7 hari. Itu udah termasuk awet. Oke, itu dia video versus ketiga smartwatch dari Akom. C1, S1, dan juga S1+. Ketiga smartwatch ini yang saya suka ya, harganya sangat terjangkau. Dari mulai Rp200.000 sampai Rp300.000an. Kalau saya sendiri, dari ketiga smartwatch ini, saya lebih pilih Akom C1. Karena harganya lebih murah, dan desainnya saya suka, dia bentuknya bulat. Dan fitur pun tidak terlalu jauh perbedaannya ya, hampir sama persis lah. Kalau pilihan kamu gimana? Coba kasih tau saya di kolom komentar. Lebih tertarik C1, S1, atau S1+. Terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Kalau kamu tertarik dengan salah satu dari smartwatch ini, langsung aja ke kolom deskripsi, link pembelianya saya sertakan di sana. Oke, Rizal Bozifamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.